Sobat calon guru semuanya, kabar gembira bagi teman-teman yang belum terpanggil piloteng PPG tahap 1 maupun juga di tahap 2 Dikanakan sebentar lagi akan segera dilakukan pemanggilan peserta PPG bagi guru tertentu tahap 3 ya Dan untuk pemanggilan peserta PPG guru tertentu tahap 3 nanti akan dilakukan lebih cepat dari yang dijadwalkan sebelumnya Ini adalah untuk daftar LPTK penyelenggara PPG guru tertentu yang tahap 3 Dan pada hari ini kita akan menyajikan update informasi terbaru yaitu jadwal pemanggilan PPG tahap 3 Kemudian jadwal konfirmasi kesediaan PPG tahap 3 dan juga untuk jadwal lapor diri Jadwal lapor diri ke LPTK untuk PPG guru tertentu yang tahap 3 Dan nanti kita akan melakukan validasi apakah informasi ini benar atau tidak Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat calon guru semuanya sepertinya disini nanti untuk jadwal pemanggilan peserta piloting PPG tahap 3 Disini nanti sepertinya bukan piloting ya Dikarenakan seluruhnya bagi teman-teman yang belum terpanggil begitu piloting tahap 1 maupun 2 akan seluruhnya terpanggil di tahap 3 ini Nah disini sudah dilakukan pembahasan yaitu untuk nanti kapasitasnya ya Ini ada sekitar sekian ini 282.072 Nah selanjutnya disini nanti ada permaslan dan juga solusi yang tentunya disini sudah diatasi ya Oleh kapasitasnya dan juga LPTK terkait teman-teman Nah selanjutnya disini nanti untuk yang bidang studi ya untuk level 1, level 2, level 3 Dan selanjutnya disini untuk LPTK penyelenggara PPG Ini ada sekitar 75 ya Yang rata-rata disini ada peserta yang Di LPTK itu nanti pesertanya ada 20.000 Kemudian ada yang 1.000 Nah berikutnya untuk jadwal ya Ini silahkan nanti teman-teman dicatat ya Disini untuk lini masa Lini masa PPG bagi guru tertentu 2024 Ini adalah nanti dilaksanakan Yaitu untuk pemanggilan peserta di SIMPKP itu Mulai tanggal 17 September Sampai dengan tanggal 23 September 2024 Jadi mulai dari tanggal 17 September Ini silahkan kalian cek nih Di akun SIMPKP masing-masing Dikarenakan untuk pemanggilan peserta Dilakukan di SIMPKP ya Nah tentunya setelah teman-teman terpanggil PPG yang tahap 3 Nanti teman-teman disini melakukan konfirmasi kesediaan Jadi alurnya Kalian terpanggil PPG di SIMPKP Di tanggal 17 sampai dengan 23 Setelah teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan Setelah konfirmasi kesediaan Nanti akan ditetapkan Nah setelah penetapan peserta Teman-teman nanti melakukan lapor diri ke LPTK Nah untuk jadwal lapor diri ke LPTK Untuk jadwal lapor diri ke LPTK Disini tanggal 18 sampai dengan 27 September 2024 Berikutnya setelah teman-teman akan dilaksanakan Orientasi di LPTK Tanggal 28 September Kemudian nanti untuk tahapan-tahapan berikutnya Sampai nanti pengumuman hasil UKP PPG Ini tanggal 17 Desember tahun 2024 Nah tentunya teman-teman bertanya-tanya Apakah informasi ini valid? Apakah nanti memang beneran ini jadwal Untuk pelaksanaan PPG yang tahap 3? Coba sekarang kita lakukan validasi Dan untuk validasi pertama Disini kita cek Yaitu di salah satu LPTK Yang menjadi tempat nanti penyelenggaraan PPG yang tahap 3 Nah disini dari FKIP wisu.ac.id Ini sudah ada nih Yaitu untuk menu Lapor diri peserta PPG guru tertentu tahap 3 Tahun 2024 Nah disini untuk jadwalnya apakah sama dengan yang tadi? Coba kita cek bersama ya Nah disini untuk lapor diri teman-teman Jadi disini Disini adalah untuk lapor diri Lapor diri peserta PPG guru tertentu tahap 3 Tahun 2024 Ini untuk jadwal pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahap 3 Tahun 2024 Ini sama ya dengan yang tadi kita sampaikan di depan Bahwasannya memang bener adanya Untuk pemanggilan peserta di SIMPKB Untuk yang tahap 3 Ini nanti dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan 23 September 2024 Nah ini masuk dalam letterpost untuk postingan Terkait tentang lapor diri PPG tahap 3 Ini diposting tanggal 14 September kemarin Nah tentunya nanti untuk teman-teman mengecek di LPTK lain Itu juga sama ya Silahkan dicek di LPTK-LPTK yang tersema di PPG.com.id.id Garis-lptk Jadi pemanggilan peserta nanti kalian bersiap mulai besok ya Tanggal 17 sampai dengan 23 itu pemanggilan peserta Setelah kalian terpanggil lakukan konfirmasi kesediaan Kemudian konfirmasi bidang studi Kemudian setelah itu nanti Tonton kirim berkas Setelah melakukan pengisian biodata di profil SIMPKB Setelah itu kirim berkas Kemudian setelah itu nanti penetapan peserta Setelah itu nanti kalian melakukan lapor diri ya Nah lapor diri ini adalah di LPTK masing-masing Nanti seperti yang tertera di SIMPKB teman-teman itu dimana Untuk pelaksanaan lapor diri ini tanggal 18 sampai dengan 27 September 2024 Untuk tutorial lengkap cara konfirmasi kesediaan Cara lapor diri ini sudah kita sematkan nih pada kartu video ini Atau silahkan cek di video sebelumnya di playlist Yaitu tutorial pendidikan profesi guru Nah setelah itu nanti untuk keberlanjutan Yaitu orientasi peserta piloting tahap 3 Itu tanggal 28 September 2024 ya Kemudian pembelajaran mandiri Disini nanti waktunya cukup singkat ya Yaitu pembelajaran mandiri di PMM Mulai dari tanggal 23 September Sampai dengan tanggal 4 November 2024 Nah setelah teman-teman selesai Selesai untuk melakukan pembelajaran mandiri nantinya Ini sudah dibuka nih Yaitu untuk pendaftaran UKP PPG di PMM Nanti pendaftarannya tanggal 10 Oktober Sampai dengan 4 November 2024 Kemudian untuk periode unggah dokumen UKP PPG Yaitu UKIN ini tanggal 7 sampai dengan 11 November 2024 Kemudian untuk pelaksanaan dari ujian tertulis Ini tanggal 16 sampai dengan 19 November ya Ini adalah untuk UKINnya Kemudian untuk pengumuman hasil UKMPPG Atau UKP PPG adalah tanggal 17 Desember 2024 Kemudian ini adalah untuk yang lapor diri di universitas ini ya Nah ini disampaikan untuk lapor diri Kalau misalkan teman-teman nanti masuk disini Jadi lapor diri dilakukan secara online atau daring Yaitu tanggal 18 sampai dengan 27 September ya nantinya Kemudian untuk bidang studi yang dibuka itu adalah Disini ada bahasa Indonesia, matematika, kemudian PKN, kemudian kimia dan juga secara Kemudian disini juga sudah disampaikan Yaitu untuk nanti file-file yang di upload ya Yang pertama file biodata mahasiswa sesuai dengan pendidikti Formatnya kalian bisa unduh disini ya Ini format pendidikti ini Kemudian untuk scan fakta integritas Ini formatnya ini kita bisa unduh di SIMPKP masing-masing ya Ketika kalian melakukan lapor diri Ketika konfirmasi kesediaan berhasil Kemudian scan ijazah S1 dipersiapkan Kemudian scan transcript nilai S1 Kemudian scan kartu identitas KTP Scan kartu keluarga Kemudian scan kartu akta lahir Kemudian scan SK kepegawaian Ini kalau ASN itu adalah SK CPNS dan PNS Swasta SK yayasan Kemudian P3K itu SK pengangkatan P3K Honorer itu adalah SK pengangkatan oleh kepala sekolah atau kepala dinas ya Formatnya ini nanti akan mengacu pada LPTK Scan slide keterangan sehat Kemudian scan SK CK Scan bebas napsa Kemudian file pas foto Ini untuk ketentuannya ya Dan kemudian teman-teman Segera bergabung ke LPTK Ini ya ini ada link grup Link WA Kemudian disini ada link untuk lapor diri Nah jadi disini dapat kita validasi bahwasannya informasi yang saya sampaikan Kemarin itu adalah bener ya Bahwa ini adalah untuk jadwal pemanggilan peserta PPG guru tertentu yang tahap 3 Oke demikian selamat memenanti di SIMPKB Salam sukses untuk kita semuanya Oh iya untuk teman-teman yang menginginkan untuk Mendapatkan contoh-contoh tugas PPG guru tertentu Dan juga latihan soal UKP PPG Dan juga berbagai macam jurnal pembelajaran Sebagai referensi untuk mengerjakan soal Mengerjakan tugas PPG guru tertentu Silahkan join di bimbel PPG 2004 Di deskripsi video ini Sudah kita berikan tutorialnya ya Oke demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh